Ya, selain masalah ganti rugi yang belum sepenuhnya selesai, relokasi juga masih abu-abu. Ya, seperti yang dialami SD Negeri Cipaku, Dharma Raja yang bakal terendam pemirsa. Hingga kini aktivitas belajar-mengajar di SD tersebut masih berlangsung seperti biasanya. Pihak sekolah tidak tahu akan direlokasi kemana. Suasana riang kegiatan belajar di Sekolah Dasar Negeri Cipaku, Kecamatan Dharma Raja Semudang Jawa Barat ini, kami sepagi masih dirasakan puluhan siswa-siswinya. Berbagai kegiatan masih dijalani para siswa seperti biasa, seperti olahraga dan kegiatan belajar lainnya. Padahal, nasib sekolah mereka akan segera berakhir. Karena tepatnya pada akhir bulan ini, sekolah mereka akan tenggelam menjadi bagian dari waduk jati gede. Neng, ada rencana mau pinggah kemana? Kalau mama mau pinggah kemana? Nggak tahu. Betah nggak di sini, sekolah? Terus nanti kalau di tempat lain gimana sekolahnya? Terus kalau ini nanti menjadi bendungan gimana, Neng? Meski tinggal menghitung hari, namun rencana kebindahan SD Negeri Cipaku beserta anak didiknya belum jelas. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Cipaku, hingga kini belum ada instruksi dari dinas terkait. Yang masih dipakai, sudah. Sekarang sisanya berapa, Pak? Siswa tinggal 70 lagi. Ya, 70 lagi. Dari keseluruhan berapa? 70. Oh, 70. Nah, tadi akan 73. Mutasi 3, tinggal 70 lagi. Kita nunggu instruksi dari pimpinan. Sebab saya juga punya pimpinan. Kalau pimpinan sudah mengintruksi, pindah, kita pindah. Selain para siswa di SD ini, ribuan kepala keluarga di 28 desa yang akan digenangi juga belum jelas nasibnya. Rencananya, Waduk Jati Gede akan segera diresmikan 31 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Dari Sumberang Jawa Barat, BPNHVA memberitakan.